Pemirsa dua truk tronton ringsek setelah bertabrakan di jalan raya Nganjuk Jombang, Nganjuk Jawa Tibor. Akibatnya kedua-dua sopir truk terjepit dan mendari taluka parah. Evakuasi sopir dari dua truk tronton di jalan raya Nganjuk Jombang, desa Kedengrujo, Nganjuk berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga harus membersihkan material dari bodi truk yang bertabrakan. Kedua sopir terjepit dalam kabin truk yang ringsek sehingga petugas harus ekstra hati-hati untuk menyelamatkannya. Setelah beberapa jam, keduanya berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Kerotosono, Nganjuk. Peristiwa kecelakaan bermula saat truk tronton pengangkut es krim yang dikemudikan mukit, warga malang melaju dari Nganjuk ke arah Jombang. Diduga karena mengantuk berat saat melintas di lokasi, truk tiba-tiba oleng dan masuk lajur kanan. Saat bersamaan, dari arah berlawanan meluncur truk tronton pengangkut air mineral yang dikemudikan Dodik Purwanto, warga Perak Jombang. Kedua truk tak bisa menghindar sehingga terjadi tabrakan. Bermula kendaraan tronton, kendaraan tronton rekan-rekan lihat B9526 ini berjalan dari arah barat ke timur. Mungkin di sini bermaksud mendalui beberapa kendaraan, bermaksud mendalui kendaraan, akhirnya terlalu mengambil rekanan. Tekan-rekan buat lihat dulu ya posisinya, akhirnya dari arah yang berlawanan juga berjalan kendaraan truk tonton ini. Tidak bisa menghindar lagi, adilah terjadi kecelakaan lalu lintas. Peristiwa kecelakaan ini membuat arus lalu lintas dari Nganjuk ke arah Jombang dan sebaliknya tersendat. Sementara muatan truk berhamburan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ayus Mohon.